Tidak ada yang salah membuat ulang film dari industri lain, hanya saja itu membuktikan Bollywood semakin payah dalam bercerita. Mungkin sah-sah saja kalau Bollywood meremake film-film Hollywood yang faktanya jauh lebih maju dari Bollywood sendiri. Tapi yang tidak masuk logikanya, Bollywood meremake film dari selatan India industri yang jauh lebih kecil dari Bollywood. Sejak pertengahan 2000 kamu bisa menghitung film apa yang murni ide baru di Bollywood. Kalau kita berbicara fakta guys, setiap tahun remake selatan menuduki 10 besar, daftar film berpenghasilan kotor tertinggi di India. Dan sekarang sepertinya selatan sudah mendengar berita itu. Walau mereka mengizinkan pembuatan ulang film mereka oleh Bollywood, selatan mulai pintar untuk meraih uang yang banyak. Mereka merilis film mereka juga dalam bahasa Hindi, agar penonton Bollywood di India Utara juga menontonnya. Ini pasti mempersempit lahan Bollywood ya teman-teman. Nah mungkin kita terlambat membahas fenomena ini, mengapa Bollywood suka meremake film dari selatan. Ini dia alasannya. Awal mula remake-merimake itu berawal dari selatan yang membuat ulang film Bollywood. Itu di sekitar awal 70 hingga tahun 80. Bahkan guys, ada puluhan film Amitab yang dibuat ulang ke selatan. Trend remake akhirnya mati di selatan sejak era 90. Karena Bollywood memproduksi romansa secara massal. Sementara akhir 90-an, Bollywood mulai meremake film dari selatan. Percobaan pertama adalah judua dari film Telugu. Lah dan sepertinya Bollywood jadi kecanduan meremake film dari selatan. Mulai dari komedi seperti Hera Ferry, romansa Terenam, horor komedi bulu-bulaya hingga aksi seperti Gajini. Ada juga ide-ide baru seperti Dabang atau aksi-aksi polisi semacamnya. Sebenarnya itu adalah pengaruh dari beberapa film selatan yang diremake tersebut. Nah sekarang pun yang akan datang tahun 2023 ke depan, film Bollywood antri untuk meremake selatan punya. Sebelum kita membahas mengapa Bollywood suka buat ulang film selatan, kamu harus tahu dulu alasan positifnya. Dulu sebelum selatan merajai box office India seperti hari ini, tak ada yang tahu film India selatan kualitasnya seperti apa. Orang cuma tahunya selatan adalah film aksi yang tidak masuk logika. Padahal film seperti itu sebenarnya film kelas C di sana. Nah Bollywood sebelum meremake satu film selatan itu, mereka melakukan uji coba terhadap film selatan terlebih dahulu. Misalnya film Telugu Pokiri, apakah itu juga berhasil di industri Tamil dan industri sekitarnya? Setelah itu berkenerja baik di semua industri, Bollywood akan membuat ulang film tersebut. Alasannya selain untuk menghasilkan uang tanpa ribet, agar tontonan hebat bisa dinikmati di bioskop luas. Karena selatan itu dulunya film mereka kadang tidak sampai di bioskop utara. Dengan Bollywood meremake-nya, film itu jadi terkenal keluar India. Meski kalian tidak tahu asli film itu dari mana. Nah sisi buruknya, makin hari makin sedikit sutradara yang mau berpikir keras untuk bercerita. Memunculkan ide baru itu sangat susah untuk sutradara sekarang. Banyak sutradara hebat seperti Mahesh Bhat, Mukesh Bhat, Virudevkan, Farakan, hingga Karan dan Aditya, pensiun dan bekerja hanya sekali-kali. Akhirnya untuk menghadirkan satu film, sutradara belakangan banyak meneliti film dari selatan. Membuat ulang memang selalu dipandang rendah oleh audiens. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang cukup susah untuk diaplikasikan ke Bollywood. Tak selamanya remake itu diminati oleh penonton meski tidak paham itu adalah remake. Misalnya Polis Kiri dan Jersey, itu adalah bagian kecil dari film remake selatan yang gagal. Yang kedua kendalanya adalah, membuat ulang ke Bollywood itu harus menambahkan lebih banyak anggaran. Ini fakta teman-teman, sebelum satu film selatan itu di remake, aktor filmnya laya menentukan aktor Bollywood mana yang boleh meremake filmnya tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih Salman Khan, Akshay dan Amir, yang rata-rata honornya capai ratusan miliar. Tidak segampang itu kan? Karena anggaran film adalah risiko untung atau rugi, remake adalah pilihan untuk main aman. Mengapa mereka rela keluar biaya banyak untuk menyewa aktor mahal untuk sebuah remake? Produser hanya berpikir uang kembalinya. Inilah yang menjadikan Bollywood semakin hancur di beberapa tahun terakhir. Kalau mereka tidak melakukan remake, sutradara memilih jalur membuat biografi toko terkenal. Itu semua adalah cara untuk bermain aman. Nah sekarang kira-kira Bollywood akan bergerak seperti apa ya teman-teman? Selatan semakin mandiri, berdiri sendiri dan mendunia. Itu artinya Bollywood akan susah meremake selatan lagi. Mungkinkah akan meremake film Hollywood seperti ini dilakukan Amir Khan? Kami berharap Bollywood akan kembali menemukan jalan kesuksesannya. Ayan Mukerju untuk Pramasra mungkin akan menjadi arah baru untuk Bollywood. Alasan terbesar lainnya karena Bollywood sedang kacau. Kacau dari segi cerita, kacau dari segi aktornya dan kacau dari segi susunannya. Bollywood terlalu banyak memperkenalkan anak bintang yang tidak bertalinta. Seakan anak-anak bintang ini dipaksakan untuk menggantikan posisi orang tuanya. Diberilah mereka film-film yang katanya adaptasi agar penonton bisa gampang menerima anak-anak bintang itu. Karena dengan remake atau biografi, sudah pasti jaminan sukses seorang aktris anak bintang baru. Walau terkadang aktingnya kebanyakan yang mengerikan. Selain itu di Bollywood sedikit mulai susah untuk lepas dari kritik penonton. Ide-ide baru semakin ditekan, mereka selalu menganggap reme setiap film yang datang dari aktor baru. Seperti misalnya film-film dari Aditya Roy Kapur, Rajkumar atau Sid Malhotra, film mereka adalah ide baru tapi penonton tidak begitu antusias. Dan sekarang bandingkan dengan film remake aksa yang akan datang, penonton lebih banyak berharap itu datang secepatnya. Bollywood dari zaman 80-an adalah industri yang dianggap terbesar di negara India. Memang Bollywood adalah industri film terbesar di India, tapi itu bersifat tunggal. Beda dengan di selatan, itu terdiri dari enam industri lebih kecil dari Bollywood, tapi kalau mereka digabungkan bisa lebih besar daripada Bollywood. Menurut survei dari tahun ke tahun, India memproduksi lebih dari seribu film per tahun. Itu tidak semua berasal dari Bollywood ya guys, karena Bollywood hanya menyumbang 43% pendapatan box office India. 57%-nya berasal dari industri selatan yang terbagi menjadi enam industri tersebut. Nah itu membuktikan, sebenarnya orang-orang kreatif itu lebih banyak yang berasal dari selatan. Tidak heran mengapa Bollywood mengincari film terbaik mereka. Apalagi bukan hanya satu industri yang bisa dicari film terbaiknya. Tapi ada enam industri sekaligus. By the way, mungkin Drumeck tidak ada matinya ya guys, karena selatan yang maju hanyalah Tamil dan Telugu. Empat industri selatan lainnya masih bisa diceritakan ulang oleh Bollywood. Pada dasarnya memang Bollywood itu orangnya mulai malas. Bollywood semakin terlena dengan industri mereka. Mereka salah menciptakan film hari ini. Semua hanya menargetkan penonton generasi muda. Mereka berpikir bahwa dengan terus menambah nuansa glamour di filmnya, generasi muda akan terus tertarik untuk menonton film. Intinya adalah, mengapa mereka harus berpikir keras kalau ada yang muda untuk didapatkan. Fakta lagi guys, selatan menjual ide film mereka dengan harga yang murah ke produser Bollywood. Bollywood meremaknya dan mendapatkan uang yang berkali-kali lipat. Nah siapa yang tidak ingin uang banyak tanpa berpikir keras? Nah itulah beberapa alasan mengapa Bollywood suka menyalin. Kesimpulannya disini bahwa, Bollywood membawa dampak yang memang luas untuk film-filmnya. Kita tidak akan tahu film itu di remake kalau kita tidak diberitahu. Apa yang membesarkan selatan hari ini juga karena Bollywood. Apakah karena remake-nya, dubbing hindi-nya adalah utang selatan kepada Bollywood yang membesarkan industri mereka?